Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Beberapa hari terakhir ini sangat sepi Tak satu pun dari klan Lang maupun klan Sang muncul Ini menyebabkan King Sui merasa sangat penasaran Itu masuk akal jika hanya klan Lang tidak muncul Bagaimanapun, masalah utama mereka adalah perang saudara yang terjadi di antara mereka sendiri Mereka benar-benar tidak punya waktu luang untuk mencari lebih banyak masalah Yang benar-benar aneh adalah klan Sang tidak muncul Klan Sang dari kota Gritsang tidak dapat disangkal keberadaannya dengan kekuatan yang kuat dan konkret Tidak ada yang bisa melampaui mereka di kota Gritsang Mengesampingkan apa yang diperlihatkan di permukaan Semua orang sangat menyadari bahwa banyak prajurit yang kuat bersembunyi di dalam klan Sang Oleh karena itu, tanpa ragu, mereka adalah orang-orang yang memerintah kota Gritsang Untuk klan yang kuat seperti ini Biasanya, mereka tidak akan hanya duduk diam setelah melihat anggota klan mereka sendiri dipukuli Tidak peduli apa posisi kelompok orang yang dipukuli ditahan di dalam klan Sang Ini hanyalah masalah reputasi mereka, bahkan jika orang yang mengukuli orang dari klan Sang bukanlah siapa-siapa Aula masakan kekaisaran saat ini masih sekitar 100 ribu mil jauhnya dari mencapai tingkat klan Sang Semuanya sudah mulai berada di jalur yang benar untuk Imperial Kuisin Hall Pada saat yang sama, situasi keseluruhan juga menjadi lebih baik dan lebih baik dan mereka menjadi semakin terkenal di seluruh kota Itu terutama juga karena di antaranya, ada klan lain dari kota Sang Agung yang dianggap sebagai salah satu klan teratas, klan Zhang Klan Zhang diturunkan secara langsung dari pendirinya ke Zhang Miaoyun, seorang tokoh jenius Namun, budidayanya lumpuh dalam pertempuran melawan binatang iblis Dia adalah orang yang memimpin ketiga generasi klan Zhang dan juga orang yang berhati-hati dan luar biasa Jika Zhang klan kehilangan seorang ahli seperti dia, kemajuan mereka akan segera terhenti setidaknya selama 200 tahun Lebih buruk lagi, mereka bahkan mungkin kehilangan kemajuan sebagai gantinya Sebaliknya, jika Zhang Miaoyun dapat mengambil alih klan Zhang dalam kondisi sempurna Ia akan dapat naik ke level lain lagi dalam 200 tahun itu Sejak Zhang Miaoyun kehilangan kultifasinya, dia selalu merasa sangat hampa Langitnya sendiri tidak hanya menjadi gelap, tetapi banyak orang dari klan Zhang juga sangat sedih karenanya Namun, ada juga beberapa orang yang bersuka cita Dengan cara ini, posisi sebagai kepala klan akan menjadi milik mereka Atau lebih tepatnya, dengan kepergian Zhang Miaoyun, mereka akhirnya bisa memperebutkan posisi kepala klan Kepala klan Zhang klan memegang otoritas yang sangat tinggi di dalamnya Di masa lalu, dia pernah menjadi kebanggaan kota Gritsang Orang-orang memanggilnya putra surga Bahkan para jenius dari klan lain tidak bisa memegang lilin padanya Namun, dia telah berubah menjadi orang yang lumpuh Jenis pria yang bisa diamusnahkan selusin hanya dengan menjentikan jarinya Pria yang sama bahkan mungkin memiliki peluang dalam pertarungan satu lawan satu melawannya Ya, Imperial Kuisin Hall Bukankah ini Imperial Kuisin Hall yang telah populer cukup lama belakangan ini? Zhang Miaoyun sedang menatap sekelompok orang yang mengantre untuk menemui alkemis Dia kemudian mengungkapkan senyum pahit di wajahnya Dia sudah mencari banyak alkemis mengenai situasinya Sedemikian rupa sehingga dia bahkan pergi jauh-jauh ke bagian terdalam dari benua haohan Terlepas dari semua usahanya, dia masih menghadapi hasil yang sama Tanpa semacam ramuan penantang surga, tampaknya mustahil baginya untuk pulih Tempat ini hanyalah sebuah klinik Tapi entah kenapa, Zhang Miaoyun mulai berbaris bersama dengan sekelompok orang Hei, bukankah itu jenius dari Zhang Klan? Beberapa orang terkejut melihatnya Apa maksudmu jenius dari Zhang Klan? Aku bisa mengalahkan mereka sendiri bertiga Orang yang berbicara sangat kuat dan tinggi Dia juga memiliki sedikit kultivasi Memang, untuk saat ini, dia mampu mengalahkan tiga Zhang Miaoyun seorang diri Di depan kekuatan absolut, keterampilan apapun akan sia-sia Zhang Miaoyun saat ini telah kehilangan kekuatannya Dengan demikian, dia tidak akan bisa mengeluarkan bahkan 1% dari kekuatan tekniknya Apa katamu, mengapa Anda tidak mengatakan itu di masa lalu Dan hanya memutuskan untuk bertindak sangat kuat setelah melihat keadaannya sekarang? Di sini, izinkan saya memberi Anda kesempatan untuk mengujinya dengan saya Pada saat ini, seorang pria bertubuh besar dari belakang berkata kepada orang yang sebelumnya Orang yang bertampang kuat itu langsung gemetar saat melihat pria itu Awalnya, dia berpikir bahwa dia seharusnya menjadi yang terkuat dan terbesar di daerah itu Tetapi pria yang berdiri tepat di sampingnya pada saat ini adalah satu kepala lebih tinggi darinya Tidak hanya itu, tubuh pria itu juga seperti menara besi Itu dua kali ukurannya Saudara Dazuang, saya tahu saya salah Sepertinya orang ini mengenal pria dengan sosok yang besar Dia segera menjadi ketakutan begitu dia melihatnya Jenius dari Zhang Plan adalah orang yang baik Dewa itu memang buta Ada begitu banyak bocah kaya dan manja di seluruh dunia Dewa bisa saja melumpuhkan salah satu dari mereka kacang Dialah yang harus menderita dari semua ini Memang seperti kata pepatah, hal baik tidak pernah terjadi pada orang baik Ya, memang sia-sia Sepertinya tidak akan ada ahli yang bisa mengambil alih masa depan kota Gritsang Iya, lihat dia, dia juga dalam antrian Mungkinkah karena dia masih ingin memulihkan kekuatannya? Ketika seseorang menyebutkan itu, yang lain juga mulai penasaran Bagaimanapun, dengan kekuatan Zhang Plan Aman untuk berasumsi bahwa mereka pasti telah mencari beberapa alkemis yang tangguh Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kepala klan Zhang Plan tidak akan merajut alisnya Bahkan jika itu berarti mengorbankan setengah dari aset klan dengan imbalan budidaya jenius Uang selamanya hanya akan menjadi milik duniawi bagi mereka Bahkan jika uangnya terbuang percuma Setidaknya masih ada kesempatan bagi mereka untuk mencoba alkemis lain untuk mencoba dan menyembuhkannya Tetapi jika dia mati, tidak akan ada lagi kesempatan kedua Para jenius adalah hal paling berharga dalam klan aristokrat Menurutmu, apakah Imperial Kuisin Hall bisa menyembuhkannya? Seorang pria bertanya dengan rasa ingin tahu Menurutmu berapa banyak tabib dan alkemis yang dicari Zhang Plan? Namun, tidak satupun dari mereka yang mampu menyembuhkannya Bahkan jika Imperial Kuisin Hall cukup populer akhir-akhir ini Saya masih merasa bahwa peluang mereka untuk berhasil sangatlah kecil Jika mereka benar-benar bisa memperbaikinya Saya pikir nama mereka akan segera melampaui Istana Pengobatan Suci Iya, Istana Pengobatan Suci adalah tempat paling berharga di kota Gritsang Meskipun alkemis di sana adalah yang paling kuat Tuan Muda Zhang bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakitnya di sana Sebenarnya, jauh dilubuk hatinya Zhang Miao Yun sudah menyerah Seolah-olah itu adalah pekerjaan iblis dan dewa dia ada di sini hari ini Dia tidak pernah berharap penyakitnya akan diobati Bukan karena dia tidak ingin sembuh Tetapi berdasarkan kelihatannya Pengobatan pada dasarnya tidak mungkin Semakin banyak harapan yang dia miliki Semakin banyak kekecewaan yang pada akhirnya akan dia dapatkan Makanya, dia sudah berhenti peduli Dengan cara ini, setidaknya dia bisa menjalani hidupnya dengan lebih santai Beginilah manusia itu Mereka tidak bisa menerima kehilangan sesuatu begitu mereka mendapatkannya Jika itu masalahnya, mereka akan lebih baik tidak memilikinya sejak awal Antriannya sangat panjang Zhang Miao Yun tidak benar-benar mengenal siapapun Dia mengikuti antrian dan perlahan maju ke depan Dengan sangat cepat, hanya ada satu orang lagi yang tersisa sebelum dia Orang yang merawat pasien adalah seorang wanita Dia sangat cantik dan ada aura sangat tenang yang terpancar dari tubuhnya Dia tampak seperti wanita yang bermartabat Nyonya Lang Zhang Miao Yun juga menyadari bahwa wanita ini pernah menjadi istri kepala klan Lang Dia memang sangat cantik seperti yang dikabarkan Tetapi setelah melihat yang asli, dia tampak lebih cantik Terutama aura di sekujur tubuhnya Itu sangat menarik dan membuat orang merasa sangat nyaman Dia tampak sangat terampil saat menangani penyakit pasien dan membantu mereka meresepkan obat Semua ini tampak sangat mulus saat dilakukan dengan tangannya Zhang Miao Yun merasa sangat aneh Sejak kapan perempuan ini belajar membantu orang menyembuhkan penyakit Dia belum pernah mendengar bahwa wanita ini adalah seorang tabib sebelumnya Zhang Miao Yun sedang duduk di seberang kinci Dia perlahan-lahan mengulurkan lengannya dan meletakkannya di atas meja Kinci meliriknya Dia terlihat sangat tenang Setelah itu, dia menarik tiga jarinya dan menekannya ke denyut nadinya Setelah beberapa saat, dia melihat ke atas dan berkata Kamu tidak terlalu sakit Dan Tian Anda baru saja dikosongkan dan meridian Anda telah putus Apakah ini tujuanmu di sini? Zhang Miao Yun mengangguk Ya, suaranya agak serat namun juga terdengar sangat tenang Zhang Miao Yun adalah pria yang tampan dan terus terang Dia sudah bisa dianggap sebagai orang dewasa Orang dewasa yang matang Ditambahkan bahwa dia pernah menjadi seorang kultifator Fungsi di seluruh tubuhnya akan tetap sangat aktif Ini menjelaskan mengapa dia bisa terlihat sangat mudah Namun, dengan kultifasinya hilang Tubuhnya secara alami tidak lagi memiliki origen ki yang tangguh untuk memeliharanya Tidak perlu waktu lama sebelum tubuhnya mulai menuah Baru-baru ini, King Chi telah mempelajari akupuntur Tetapi untuk saat ini, dia masih jauh dari dapat merawat pasien Oleh karena itu, dia berpikir sejenak dan berkata Mohon tunggu sebentar Aku akan meminta tuanku untuk datang dan melihatmu Zhang Miao Yun mengangguk, terima kasih Ketika King Sui mendengar dari King Chi bahwa seorang pria dengan dantian kosong dan meridian yang patah datang Dia berdiri dan berkata dengan santai Ayo pergi dan lihat dia Saya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana merawat pasien dengan kondisi seperti ini King Chi sangat gelisah Dia adalah seorang kultifator Pada satu titik, dia juga seperti itu Tetapi berkat King Sui, dia berhasil memulihkan kekuatannya Oleh karena itu, hari ini, ketika dia melihat kondisi Zhang Miao Yun Dia percaya bahwa King Sui dapat menyembuhkannya Itulah mengapa dia datang mencarinya Selain itu, dia secara alami menyadari betapa sulitnya menyembuhkan seseorang dengan meridian yang patah dan berada dalam kondisi Di mana mereka tidak dapat mengumpulkan origen ki dalam dantian mereka Saat itu, ketika King Sui pertama kali menyembuhkan kondisinya Dia sudah tahu bahwa orang ini adalah orang dengan bakat luar biasa Inilah alasan mengapa dia bersedia mempertaruhkan segalanya hanya untuk menjadi muridnya Selain melakukannya untuk dirinya sendiri Ia juga ingin memastikan bahwa anaknya bisa tumbuh menjadi laki-laki Fakta bahwa dia benar-benar menjadi muridnya sangat mengejutkannya King Sui sedang duduk di kursi tempat King Chi sebelumnya berada Ada banyak orang di sekitar area itu Meskipun mereka mungkin agak jauh Mereka tetap mengawasi hal-hal yang terjadi di sini Bagaimanapun, Zhang Miao Yun adalah sosok yang cukup populer Penyakitnya juga menjadi hal yang terkenal di sekitar daerah itu Mereka sangat ingin tahu apakah King Sui bisa menyembuhkannya atau tidak Tidak hanya itu, semakin banyak orang juga bergabung dengan Imperial Kui Xin Hol dan membantu King Sui tahu bahwa ini adalah kesempatan yang dia cari Jika dia bisa menyembuhkan Zhang Miao Yun, nama Imperial Kui Xin Hol akan segera naik beberapa level Dulu, King Sui tidak peduli dengan reputasi palsu Faktanya, ini tidak bisa dianggap sebagai reputasi palsu Meskipun dia dulu tidak peduli sebelumnya Sekarang dia ada di sini Dia akan membutuhkan reputasi sampai batas tertentu untuk membangun fondasi untuk dirinya sendiri di bidang ini Reputasinya memainkan peran penting baginya untuk melakukannya Seperti biasa, King Sui memeriksa denyut nadi pasien Setelah itu, dia dengan percaya diri berkata, itu bisa disembuhkan Meskipun hanya itu yang dikatakan King Sui, dia telah menerima pandangan aneh dari Zhang Miao Yun Zhang Miao Yun tidak percaya dan berpikir bahwa dia mungkin salah dengar Dia bahkan mulai curiga dengan apa yang didengarnya Meski begitu, dia sepertinya tidak terlalu terkejut Baginya, kecuali itu benar-benar sembuh Dia merasa tidak ada yang perlu dia kagetkan Dia sudah kebal terhadapnya setelah gagal berulang kali Dia memandang King Sui dengan ragu, itu bisa disembuhkan Ya, tapi akan sedikit merepotkan untuk melakukannya King Sui tahu bahwa masalahnya tidak dapat segera diperbaiki Jika itu adalah masalah yang bisa diperbaiki begitu cepat Orang lain akan mengira itu sangat sederhana Selain itu, bisa melakukannya juga akan menjadi logika yang menantang surga dan menantang Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin menyembuhkannya Itu masih membutuhkan waktu sampai dia bisa pulih sepenuhnya Ini akan memakan waktu kurang lebih sebulan Dengan pemikiran itu, pada hari pertama King Sui harus membuatnya merasakan efeknya dengan sangat jelas Sehingga dia bisa memiliki harapan Saya tidak akan keberatan dengan masalah Tuan, tolong bantu saya Zhang Miao Yun bertanya dengan wajah serius King Sui mengangguk Hari ini, saya bermaksud untuk membantu Anda mengumpulkan ki Anda Tetapi Anda harus menemukan beberapa tanaman obat untuk saya Karena hal-hal ini tidak dapat ditemukan dengan mudah Saya akan menarikkannya untuk Anda King Sui menggambar ramuan obat yang dia butuhkan untuk dia cari Itu juga termasuk esensi asal Kaisar Beladiri King Sui tidak punya waktu untuk pergi dan mencarinya Tetapi dia percaya bahwa Zhang Clan memiliki kemampuan untuk melakukannya Bahkan, dia berpikir bahwa Zhang Clan mungkin memiliki koleksinya Oleh karena itu, King Sui tidak menahan diri dan meminum cukup banyak ramuan obat King Sui menyadari bahwa ini adalah hal yang cukup baik Di masa depan, jika pasien berada dalam situasi yang mengerikan Dia bisa meminta bantuan mereka untuk mencari tanaman obat Bagaimanapun, orang-orang ini harus memiliki cara mereka sendiri untuk mencapainya Akan ada juga orang yang membelinya dan yang paling penting Mereka pasti sudah mengumpulkan cukup banyak tanaman obat itu sendiri Lebih jauh lagi, semakin banyak tanaman obat yang dia minta untuk mereka cari Dan semakin berharga mereka, semakin tinggi harapan yang mereka miliki Mereka juga tahu bahwa kondisi seperti ini sulit diobati Melakukan hal itu juga dapat membantu orang yang diam King Sui menggunakan jarum emasnya dan terus-menerus melepaskan akupunkturnya pada Zhang Miao Yun Semua orang kagum dengan gerakan tangannya yang rumit Itu bahkan menyebabkan benang zat seperti gas emas samar terbentuk di sekitar Zhang Miao Yun Demikian pula, King Sui juga kebetulan memilikinya di sekitarnya Ini membuatnya tampak seperti memiliki Buddha Light Tracer Ki Memang, ini bisa dianggap sebagai Ki Buddha, Ki Harta Karun Cahaya Buddha yang sebenarnya Saat ini, King Sui sangat kagum dengan apa yang sedang terjadi Ketika dia pertama kali memulai, dia tidak pernah mengharapkan kekuatan kelahiran kembali untuk bergabung dengan utas Buddha Ki Menyebabkan mereka menerobos untuk membentuk Buddha Light Tracer Ki yang sebenarnya Jenis gas ini mampu melawan roh jahat yang mencoba masuk ke tubuh korban Ini juga membantu menyembuhkan penyakit dari berbagai jenis Ini memang kejutan yang tidak terduga tetapi disambut baik Pertama-tama, kemampuan King Sui untuk menyembuhkan penyakit sudah sangat mengejutkan Sekarang, itu menjadi lebih baik Selanjutnya, Buddha Light Tracer Ki juga mampu secara perlahan memelihara organ seseorang Itu tersebar di berbagai bagian tubuh seseorang, membuatnya berfungsi lebih efisien Misalnya, tulang akan menjadi lebih keras dan lebih elastis Vitalitas, daya tahan, dan juga kemampuan organ untuk melawan serangan juga akan meningkat dua kali lipat King Sui merasa nyaman tidak seperti sebelumnya Ada aura yang tidak jelas di dalam tubuhnya Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata Rasanya sedikit menyegarkan, tetapi di saat yang sama juga mengandung sedikit kekuatan Dengan ini, kekuatan pertahanan King Sui meningkat secara signifikan Sementara fungsi tubuhnya mencapai puncaknya juga Ini bisa memberikan bantuan yang besar baginya saat dia berkultivasi Tidak masalah apakah itu pada kecepatan atau kemajuannya, keduanya akan meningkat pesat Buddha Light Tracer Ki Hal yang dikenal sebagai Tracer Ki tidak diragukan lagi Semacam Ki yang sangat berharga Tidak mudah bagi sesuatu untuk memiliki judul harta karun di dalamnya Zhang Miao Yun tercengang Kejutan yang dia terima bukanlah sesuatu yang dia alami sebelumnya Dia bisa merasakan dantiannya sendiri mengumpulkan Ki Dia berhasil memulihkan sekitar sepertiga Ki-nya dari masa lalu Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan beberapa saat yang lalu Selanjutnya, dantiannya bahkan berhenti sakit Sebelum ini, tidak hanya tidak dapat mengumpulkan Ki Itu juga menyakitkan dari waktu ke waktu Sekarang, sepertinya dia telah pulih sepenuhnya Dia merasa jauh lebih nyaman sekarang Selanjutnya, dia juga bisa mengumpulkan Ki-nya Ingat, meskipun kamu mungkin bisa mengumpulkan Ki sekarang Kamu tidak boleh menggunakannya selama 3 bulan pertama Jalani hidup Anda sebagai orang normal seperti yang Anda lakukan sebelumnya Izinkan saya meresepkan beberapa obat untuk Anda terlebih dahulu Agar Anda dapat menghangatkan dan menyehatkan tubuh Anda Kembali ke sini setelah 3 hari Ini akan memakan waktu sekitar 2 bulan sampai Anda dapat pulih sepenuhnya Jika kemajuan berjalan lebih cepat dari yang diharapkan Kecil kemungkinan Anda dapat pulih dalam waktu 1 bulan Tapi yang paling penting, Anda tidak boleh memutar Ki Anda dalam 3 bulan ini atau yang lainnya Bahkan saya mungkin tidak memiliki cara lain untuk membantu Anda pulih sepenuhnya King Sui mengambil kembali jarumnya dan berkata Terima kasih Tuan Zhang Miao Yun membungkuk dalam-dalam di depan King Sui King Sui melambaikan tangannya Ingat ramuan obat yang saya sebutkan sebelumnya Jika tidak, akan sulit bagimu untuk pulih kembali ke keadaan sebelumnya Di antara ramuan obat yang ditarik King Sui Sebagian juga yang harus dikonsumsi Zhang Miao Yun Zhang Miao Yun menjawab dengan cepat, tidak masalah Kalau begitu, permisi dulu Banyak orang kagum dengan ekspresi Zhang Miao Yun Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Imperial Kuisin Hole akan bisa menyembuhkan Zhang Miao Yun Mereka bahkan pernah menyaksikan aura emas dari sebelumnya Berita tentang itu sudah tersebar Bagaimanapun, semua orang sangat menyadari kondisi Zhang Miao Yun Untuk saat ini, cara terbaik bagi mereka adalah melihat sendiri apakah Zhang Miao Yun dapat pulih atau tidak Pada saat yang sama, Aula Masakan Kekaisaran, King Sui, King Chi, dan bahkan Kaisar Barbar Semuanya dalam sekejap telah menjadi pusat perhatian bagi banyak kekuatan di kota Gritsang Beberapa orang senang sedangkan beberapa kesal Tentu, yang paling bahagia tidak lain adalah Zhang Klan itu sendiri Meskipun kepala klan Zhang, yaitu Zhang dan Feng mungkin memiliki lebih dari 10 anak Zhang Miao Yun masih yang paling penting baginya serta seluruh Zhang Klan Ada banyak orang di Aula Zhang Klan Orang dengan otoritas tertinggi adalah orang tua, orang tua yang bijaksana Dia adalah ayah dari kepala klan Zhang saat ini Orang tua itu terlihat sangat bahagia saat ini Sebelum ini, terlihat bahwa dia sedang berbincang bahagia dengan yang lain Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya berubah, sepertinya aku lengah Imperial Kuisin Hole pasti akan dalam bahaya Kata-kata lelaki tua itu segera menyebabkan Zhang dan Feng mengubah ekspresi Dalam sekejap, nama Aula Masakan Kekaisaran telah menyebar jauh ke kejauhan Beberapa orang tidak ingin melihat Zhang Klan Makmur Namun beberapa sangat ingin melihat kesuksesan mereka Beberapa tidak ingin Imperial Kuisin Hole menyembuhkan Zhang Miao Yun Alasannya adalah jika mereka gagal menyembuhkan Zhang Miao Yun Tidak ada yang bisa melakukannya Ayah, saya akan mengajak beberapa orang untuk melihat apa yang terjadi Tidak peduli apapun, kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada tabib ajaib Zhang dan Feng mulai sedikit gugup Sekarang, wajah lelaki tua itu terlihat lebih lega Memang, mungkin tabib ajaib ini benar-benar tidak takut mendapat masalah Yang lain juga mengerti Hanya saja mereka tidak tahu mengapa lelaki tua itu tampaknya sangat menghargai lelaki muda itu Ayah, menurutmu apakah kita perlu melindungi Allah masakan kekaisaran? Zhang dan Feng bertanya pada lelaki tua itu dari sebelumnya Ya, tapi jangan keluar kecuali situasinya mendesak Zhang Dian Feng mengangguk setelah mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu Dia mengerti bahwa jika dia turun tangan bahkan untuk masalah kecil Sepertinya dia akan mengembalikan utangnya Jika sebaliknya, dia hanya menyela ketika mereka berada dalam situasi berbahaya Itu akan memberikan efek terbaik Sementara itu, terletak di puncak gunung di kota Great Sang Tempat ini dimanfaatkan oleh lelaki-elaki Ada banyak rumah bangsawan di sini dan lingkungannya juga sangat bagus Udaranya menyegarkan Tempat ini adalah markas dari Istana Pengobatan Suci Anda telah menyebutkan bahwa Imperial Kuisin Hall memiliki obat untuk masalah Zhang Miao Yun Benarkah? Orang yang berbicara adalah orang tua Dia mengenakan gaun polos dan memiliki alis tebal dan mata cerah Dia tidak benar-benar terlihat tajam tapi itu lebih merupakan perasaan yang bermartabat Orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang pria paruh bayah Dia memiliki sosok yang besar dan mengenakan gaun abu-abu Pria paruh bayah memiliki penampilan yang sangat biasa Memang, dantian Zhang Miao Yun mulai mengumpulkan ki lagi Meskipun belum sepenuhnya pulih, sudah bisa dipastikan bahwa Imperial Kuisin Hall mampu menyembuhkan Zhang Miao Yun Pria paruh bayah melaporkan dengan nada tegas Ini benar-benar kejutan Tidak hanya dantiannya yang lumpuh, tetapi meridiannya bahkan putus Sejauh ini tidak ada yang bisa menyembuhkannya Itu hampir bisa diklasifikasikan sebagai penyakit mematikan yang menargetkan budidaya seseorang secara khusus Ketika seseorang berakhir seperti ini, pada dasarnya tidak ada cara baginya untuk terus berkultivasi Budidaya yang dia miliki sebelumnya juga akan lumpuh sepenuhnya Ada terlalu banyak orang yang kehilangan kultivasinya karena melukai dantian atau meridian mereka Di antara mereka, ada yang berkultivasi tinggi dan rendah Tidak peduli di level apa kultivasi mereka Dampak dari kehilangan kultivasi seseorang bukanlah sesuatu yang dapat diambil oleh siapapun Biasanya, tidak butuh waktu lama sampai mereka mengakhiri hidup mereka sendiri Ini bahkan lebih sering terlihat pada kultivasi yang lebih tinggi yang dimiliki orang tersebut Dulu, mereka menjalani hidup dalam kemuliaan dan kemewahan Tidak hanya itu, mereka bahkan bisa memiliki banyak istri sekaligus Ini adalah jenis hari yang diimpikan setiap orang untuk hidup Menyusul hilangnya budidaya mereka, tidak akan lama sampai mereka kehilangan semua ini sepenuhnya Cari tahu setiap detail tentang dia dan laporkan padaku secepat mungkin Baik, pria paruh baya berpakaian abu-abu dengan cepat pergi Pada saat ini, pria tua lain muncul Dia tampak sedikit lebih tua dibandingkan dengan pria sebelumnya Dia juga berpakaian mirip dengan lelaki tua itu dengan gaun panjang yang polos Kakak bela diri senior, bagaimana perasaan Anda tentang ini? Orang tua dari sebelumnya bertanya Jika ini benar, maka Imperial Kuisin Hall pasti akan menjadi eksistensi unik di sembilan benua dunia Orang-orang, baik dan buruk, lemah dan berkuasa Ingin memastikan mereka berteman dengan Imperial Kuisin Hall Hanya dari sini, saya sudah tahu bahwa keahlian medisnya pasti sangat menakutkan Kata saudara bela diri setelah merenum dalam-dalam Mata saudara bela diri junior tiba-tiba berubah cerah Dia kemudian melihat seniornya Jika kita mendapat kesempatan untuk mencuri keahlian medisnya yang ajaib Menurutmu apakah istana pengobatan suci kita akan mampu meroket? Mendengar itu, senior itu mengangkat kepalanya dan menatap juniornya Dia sedikit lebih pendek dari juniornya Setelah berpikir sejenak, senior itu menjawab Menurutmu apakah seseorang dengan kemampuan seperti itu akan menjadi manusia biasa? Kita tidak boleh bertindak sembarangan Juga, pasti ada banyak orang yang berencana membuatnya bergabung dengan mereka Belum lagi, dia pasti sudah berada di bawah perlindungan Zhang Clan sekarang Bagaimanapun, sebelum dia menyembuhkan Zhang Miao Yun Zhang Clan pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi di Imperial Kuisin Hall Kakak bela diri senior, saya juga menyadari situasi ini Tetapi ada juga orang yang tidak ingin Zhang Miao Yun hidup Mereka tidak akan duduk diam dan melihat Imperial Kuisin Hall menyembuhkannya Ada sedikit kelicikan dan keserakahan di mata si junior bela diri Ini cukup normal Memang, jika dia bisa mendapatkan kemampuan ajaib seperti itu Di masa depan, dia akan, tanpa diragukan lagi, menjadi salah satu tokoh teratas di dunia Saya yakin Imperial Kuisin Hall tidak akan mengajari orang luar keahlian medis mereka Kata saudara bela diri senior setelah berpikir sebentar Kakak senior, biarkan aku memberitahumu sesuatu Apakah anda kenal Nyonya Lang? Kakak bela diri junior mengungkapkan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya Saya telah mendengar tentang dia sebelumnya Bagaimana dengan dia? Wanita ini sedang mengikuti tabib muda misterius saat ini Lebih jauh, menurut beberapa sumber terpercaya, dia adalah murid dari pemuda ini Yang terpenting, dia sepertinya tidak berniat menyimpan apapun saat dia memberikan pengetahuan medisnya kepada Madam Lang Dikatakan bahwa yang dia ajarkan adalah keahlian medisnya yang luar biasa Tapi saya rasa dia tidak mempelajarinya sepenuhnya untuk saat ini Baiklah, saudara bela diri junior, apa yang kamu rencanakan? Kakak bela diri senior tidak tahu apa yang juniornya rencanakan Saya pikir hubungan antara keduanya pasti sangat spesial Mengapa kita tidak menggunakan wanita itu untuk mengancamnya? Apakah dia akan mengajari kita hal-hal yang dia ketahui sebagai gantinya? Dinyatakan bahwa wanita itu diselamatkan persis oleh pria ini Apa yang harus kita lakukan jika wanita tersebut menolak untuk diancam dan malah bunuh diri? Kalau begitu, kami punya pilihan lain Yang pertama adalah mengancamnya secara langsung Nyonya Lang memiliki seorang putra Selama kita mencoba mengintimidasi dia dengan putranya Kita bisa membuatnya melakukan apapun yang kita minta Begitu kita mendapatkan apa yang kita inginkan Kita kemudian bisa membunuh mereka semua dengan segera Saat itu, tidak ada yang akan mencurigai kita Kata saudara bela diri junior dengan nada percaya diri Senior itu terdiam Selama ini, saudara bela diri juniornya selalu kejam dan tanpa ampun Dia melakukan banyak hal dengan sangat tegas Dia tidak keberatan melakukan hal-hal yang tidak bermoral untuk mencapai tujuannya Sejauh ini, ia tidak pernah gagal mendapatkan hal-hal yang menarik perhatiannya Kakak senior, saya memahami kekhawatiran anda Tetapi anda harus tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup Jika kita mendapatkan kemampuan misterius ini Dengan memadukannya dengan kekuatan saat ini yang sudah dimiliki oleh tempat pengobatan suci Istana pengobatan suci pasti akan mencapai banyak hal hebat di masa depan Saudara bela diri junior melanjutkan Seolah-olah dia telah diberi mantra yang memabukkan oleh apa yang disebut kemampuan Aku takut istana pengobatan suci akan mendapat masalah karenanya Senior itu menghela nafas dan berkata Senior, ikuti aku Saya akan menjelaskan kepada anda tentang rencana saya secara menyeluruh Saya dapat meyakinkan anda bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya Setidaknya kita masih bisa memastikan bahwa tidak ada yang akan terjadi pada istana pengobatan suci Tetapi jika dalam kasus manapun kami berhasil mendapatkannya Jumlah manfaat yang dapat kami peroleh darinya tidak terbayangkan Sekarang, sudah sangat sulit bagi saudara bela diri junior untuk kembali Di sisi lain, Kim Sui tidak takut membiarkan orang melihat apa yang dia mampu hari ini Itu baginya untuk membangun ketenarannya Kim Sui tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bakat seseorang akan membangkitkan kecemburuan orang lain Dia tidak takut orang-orang menyentuh dia Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang orang-orang di sekitarnya yang menjadi sasaran Saat ini, dia sudah memiliki bangsanya sendiri di kota Gritsang Misalnya, Kaisar Barbar, Kim Chi dan putranya, Yintong, dan Lingfei juga memiliki anak sendiri Pangeran ke-13 sendirian dan yang terakhir, Lan Lingfeng dan Zichesha Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah kedua anak itu Selain Zichesha dan Lingfei, yang sedikit kekurangan kekuatan Yang lain sudah cukup kuat untuk menaklukkan negeri tertentu sendirian Kim Sui memberi tahu semua orang untuk berhati-hati Terutama dalam hal merawat anak-anak mereka Namun, Kim Sui tidak membuatnya terlalu serius sehingga mereka tidak akan terlalu ketakutan Namun, pada saat ini, Kim Chi masuk dengan tatapan pucat Tuan, Little Mo telah diculik Saat dia berbicara, matanya mulai berkaca-kaca Tenang dan ceritakan tentang situasinya Semuanya akan baik-baik saja Kim Sui menghiburnya Jauh di lubuk hatinya, dia sangat marah Kim Sui tahu bahwa lawan pasti memiliki sesuatu kearahnya Harus ada dua skenario di mana ini bisa terjadi Yang pertama adalah bahwa dia pasti telah menyelamatkan seseorang yang tidak seharusnya dia selamatkan Lawan melakukan ini untuk menghentikannya menyelamatkan orang itu Yang kedua adalah lawan yang haus akan keahlian medisnya Tidak mungkin mereka melakukan ini untuk membuatnya membantu merawat orang tertentu Karena Kim Sui tidak pernah menolak permintaan pasien sebelumnya Little Mo adalah putra Kim Chi Saya tidak tahu Satu-satunya hal yang saya lihat adalah sosok yang membawa Little Mo sebelum terbang pergi Itu terjadi sangat cepat Saya hanya berbalik untuk membantu Little Mo mengambil bola yang jaraknya sekitar 10 meter Saya tidak bisa mengejar angka itu Kim Chi mulai menangis saat dia berbicara Mungkinkah klan lang? Inilah yang diasumsikan Kim Sui Bagaimanapun, klan lang telah melakukan beberapa hal sebelumnya Kali ini, bukan sepenuhnya tidak mungkin mereka akan melakukan sesuatu lagi Saya tidak tahu Guru, apa yang harus saya lakukan? Kim Chi sangat cemas saat ini Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir Para pengculik pasti punya motif sendiri-sendiri untuk merampas Little Mo Mari kita tunggu kabar mereka Tidak perlu waktu lama sampai kami mendengar kabar dari mereka Serahkan semuanya padaku Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Little Mo akan baik-baik saja Untuk saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Kim Sui adalah menghiburnya Dia dengan cepat mengeluarkan kawanan besar Lebah Kaisar Mereka semua adalah detektif Lebah Cier, ini regu detektif Mereka dapat melakukan beberapa penyelidikan Tetapi itu akan memakan waktu Baik, terima kasih Tuan Sekarang, Kim Chi sudah tenang Bocah bodoh, apakah kamu masih harus bersikap begitu sopan di depan Tuanmu? Kita adalah saudara sekarang Ingatlah bahwa masalah apapun yang mungkin Anda hadapi mulai sekarang Anda harus membicarakannya dengan saya Saat ini, Anda terlalu khawatir dengan Little Mo Hal ini akan menyebabkan Anda membuat keputusan yang salah dengan sangat mudah Kim Sui mengingatkannya Jangan khawatir, Tuan Saya akan memastikan untuk melakukan itu Meskipun dia mungkin tidak tampak seperti itu dari luar Secara internal, Kim Sui sangat marah Dia paling membenci orang seperti ini Ada pepatah, seseorang tidak boleh melibatkan anggota keluarga dalam urusan pribadi mereka Hal lain adalah jika nyawa orang yang dekat dengannya terancam atau dalam bahaya Kim Sui pasti akan membuat mereka menderita Untuk orang-orang seperti ini, Kim Sui akan melenyapkan mereka segera setelah dia bertemu mereka Sampai sekarang, Kim Sui juga merasa sedikit tidak berdaya Dia hanya bisa menunggu musuh mulai bergerak Untuk saat ini, musuhlah yang memiliki inisiatif Dia belum mendengar apapun dari detektif lebah Namun, Kim Sui tahu bahwa dia pasti akan segera menerima sesuatu Karenanya, dia tidak terlalu khawatir tentang itu Satu-satunya hal yang paling dia khawatirkan adalah apakah musuh akan menyentuh Little Mu Namun, kemungkinan hal ini terjadi relatif rendah Kim Chi, di sisi lain, merasa sangat cemas Namun, dia memilih tetap diam Dia tidak ingin tuannya khawatir Tapi di saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan anaknya sendiri Untuk saat ini, Kim Sui telah berhenti membiarkan Kim Chi mengobati penyakit pasiennya Lagi pula, dia sedang tidak ingin melakukannya Detektif lebah kembali setelah dua hari Mereka telah menunjukkan dengan tepat area kasar di mana Little Mu mungkin berada Pada saat yang sama, Kim Chi juga menerima surat Isi surat itu sangat lugas Itu hanya memberi tahu dia bahwa putranya ada di tangan mereka Jika dia ingin putranya kembali, dia harus tetap diam dan pergi ke Jade Fragrant Restaurant sendirian Kim Chi memegang surat itu, memikirkan hal-hal yang dikatakan Kim Sui kepadanya sebelumnya Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberi tahu Kim Sui Meskipun surat itu menyuruhnya untuk pergi sendiri dan tetap diam tentang itu Dia bingung saat ini Mungkin karena dia sekarang berada di Divine Grade dan kemampuannya untuk menggunakan kekuatannya Setelah melampaui keberadaan yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri sehingga pada akhirnya Dia memutuskan untuk pergi sendiri Restoran Fragrant Jade Kim Chi pergi ke Jade Fragrant Restaurant sendirian tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang dia cari Segera setelah menyadari kehadiran Kim Chi, seseorang keluar Halo, Nuna Muda Datanglah kemari Kamu adalah Kim Chi merasa ragu dan bertanya Saya mengajak Anda untuk melihat seseorang Orang itu menjawab Ini adalah pria paruh baya Dia terlihat sangat normal Kim Chi mengatupkan giginya Diingatkan akan dua hari terakhir ketika dia tidak bisa melihat putranya Dia segera mengikuti pria itu Ketika Kim Chi dan pria itu memasuki sebuah ruangan Pemilik restoran Wangi Gio kebetulan melihatnya dari kamarnya ketika dia melihat keluar Dia juga bisa mengenali ruangan itu Dia segera memikirkan Kim Sui Secara kebetulan, selama beberapa hari terakhir Dia juga mendengar banyak hal tentang Kim Chi kehilangan putranya Sementara semua itu terlintas dalam pikirannya Wanita itu memanggil seseorang dan memberinya beberapa instruksi Setelah itu, orang tersebut pergi dengan sigap Pada saat Kim Sui tiba di Jade Fragrant Restaurant Ruangan itu sudah kosong Pemilik Jade Fragrant Restaurant juga sangat kaget melihatnya Alih-alih berjalan keluar ruangan Mereka menggunakan metode unik untuk meninggalkan tempat itu Sambil memastikan bahwa mereka tidak menghancurkan apapun di dalamnya Maaf, aku seharusnya tidak begitu ceroboh dan seharusnya menghentikannya Pemilik Jade Fragrant Palace berkata dengan nada bersalah Jangan khawatir tentang itu Nyatanya, saya seharusnya berterima kasih karena telah memberi tahu saya tentang hal itu Jika bukan karena ini, saya tidak akan mengetahuinya bahkan sampai sekarang Saya telah memberi tahu bocah itu sebelumnya bahwa dia harus memberi tahu saya tentang semua yang telah terjadi Saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya dia akan tetap datang sendiri King Sui sedikit kesal Apakah Anda ingin saya membantu Anda menyelidiki masalah ini? Pemilik Jade Fragrant Restaurant menawarkan bantuannya Itu akan bagus King Sui menerima dengan senang hati Wajah King Sui dipenuhi dengan kejutan Baiklah, saya minta maaf telah merepotkan Anda Aku pasti akan membayarmu dengan mahal begitu aku menemukan cier Pemilik Jade Fragrant Restaurant melambaikan tangannya sama-sama King Sui menunggu di sini Sementara pemilik Jade Fragrant Restaurant meninggalkan daerah itu untuk sementara Setelah dua jam, mereka berhasil mengumpulkan beberapa informasi Dari sini, King Sui kurang lebih bisa mengetahui bahwa Jade Fragrant Restaurant adalah eksistensi yang mirip dengan deteksi Detektif yang melakukan penyelidikan dan mencoba mencari informasi lebih lanjut Ada kemungkinan besar bagi mereka untuk memiliki kekuatan besar yang mendukung mereka dari belakang Kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi baru bukanlah hal yang bisa diremehkan Wanita itu menyebutkan sebuah lokasi Ketika King Sui melihat lokasinya di peta, dia sudah tahu bahwa itu adalah tempat yang tepat Tempat yang ditunjuk oleh detektif lebah sebelumnya berada di suatu tempat dekat sini Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, lebah tidak dapat menentukan lokasi persisnya Bahkan, ada bagian-bagian tertentu dari lokasi yang terlewat Aku akan ke sana dulu Terima kasih atas bantuan Anda King Sui segera pergi begitu dia selesai berbicara Tuan King, tolong tahan langkahmu King Sui menatapnya dengan bingung Apakah kamu tahu di mana tempatnya? Tidak, saya tidak Tempat itu adalah lokasi di mana istana obat suci berada Jika saya tidak salah, mereka harus menjadi orang-orang yang telah merenggut murid Anda Ada kemungkinan besar mereka haus akan keahlian medis Anda Meskipun mayoritas orang di istana pengobatan suci adalah alkemis Mereka masih merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan Pemilik Jade Fragrant Restaurant memandang King Sui dan menjelaskan perlahan kepadanya Bahkan jika itu adalah tanah yang dipenuhi dengan pegunungan belati dan lautan api Itu tidak akan menghentikanku untuk pergi Saya akan baik-baik saja King Sui tidak bisa menahan ketidaksabarannya Wanita itu tersipu ketika mendengar kata-kata King Sui Dia bertanya-tanya dalam hati Apa yang harus saya khawatirkan? Saya bahkan tidak berbagi hubungan apapun dengan Anda Apakah kamu akan baik-baik saja atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku Namun, ini adalah jenis mentalitas yang dimiliki setiap wanita Segera, dia mulai menyadari bahwa ini bukanlah masalahnya Mengapa dia ingin memberitahunya tentang King Sui sejak awal? Mengapa dia repot-repot mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan King Sui dan bahkan memberitahunya tentang istana pengobatan suci? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Wanita tersebut merasa bahwa pria ini adalah pria yang cukup baik Saat itu, ketika Imperial Kuisin Hall pertama kali dibuka Dia harus mencicipi makanannya yang lezat Mungkinkah dia menginginkan hidangan yang dia buat? Apakah kamu butuh bantuan? Wanita itu bertanya setelah menjernihkan pikirannya Saya pikir saya akan baik-baik saja sendiri Jika semuanya benar-benar di luar kendali saya Saya akan kembali merepotkan Anda King Sui mengangguk Setelah itu, dia dengan sigap meninggalkan tempat itu Di tempat lain, Kim Chi dengan pusing bangun dan menyadari bahwa dia saat ini sedang dimasukkan ke dalam penjara Dia tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan di tubuhnya Tidak lama setelah dia bangun, dia sudah bisa mendengar seseorang mengetuk pintu sel Seorang pria tua masuk Dia memiliki mata yang sangat cerah dan saat ini sedang menatap Kim Chi sambil menyeringai Kamu siapa? Mengapa Anda menculik saya? Saat ini, Kim Chi tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pelakunya Apakah Anda ingin melihat putra Anda? Orang tua itu berkata dengan nada tenang Anakku, biarkan aku melihat putraku Kim Chi berkata dengan nada terburu-buru begitu dia mendengar suara Little Moe Tenang, kami tidak berencana untuk menyakiti Anda Bagaimana dengan ini? Kami tahu bahwa Imperial Kuisin Hole mengetahui trik menghubungkan Meridian seseorang untuk memulihkan dantian mereka Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerahkan informasi kecil ini dan kami akan segera melepaskan Anda Orang tua itu menyeringai dan menatap Kim Chi Saya tidak tahu bagaimana melakukannya Tuanku belum mengajariku itu Kim Chi berkata dengan nada tegas Orang tua itu hanya terus tersenyum Saya hanya belajar dari tuan saya selama beberapa hari Teknik medis yang begitu hebat bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam beberapa hari Jika itu masalahnya, alkemis seperti tuan saya pasti ada di mana-mana Kim Chi melanjutkan Tuliskan hal-hal yang saya inginkan untuk saya Seperti sebelumnya, orang tua itu sangat tenang Itu benar, saya belum pernah mempelajarinya sebelumnya Jika itu masalahnya, aku akan memotong lengan bocah kecil itu Untuk setiap pertanyaan yang gagal Anda jawab saya Saya akan memotong salah satu tangannya Setelah keduanya dipotong, kita akan mulai mengambil kaki Ucap orang tua itu dengan nada dingin Pada saat itu, Little Mo muncul di depan Kim Chi Ibu, ibu Bocah kecil itu meneteskan air mata di seluruh wajahnya Dia dikelilingi oleh dua pria besar Salah satunya memegang pisau sedangkan yang lainnya meraih lengan Mo Little Mo, saya akan menghitung sampai tiga Jika dia masih menolak untuk mengatakannya, potong kepalanya Orang tua itu berbicara perlahan Satu, orang tua itu hanya bisa menggunakan metode ini Tidak ada gunanya bahkan jika laki-laki itu mengancam atau bahkan menganiayanya Putranya adalah kelemahan terbesarnya Jika bahkan mengancamnya dengan nyawa putranya tidak berhasil Maka itu mungkin benar-benar berarti bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mempelajarinya Dua, tiga, lakukan Berhenti Saya akan mengatakannya Bilahnya kurang dari satu inci dari memotong lengan Little Mo Sekarang, suara Kim Chi sudah sangat serak Dia melihat putranya berteriak dan menangis di sana Jauh dilubuk hatinya, bagaimana dia bisa membiarkan lengan putranya dipotong tepat di depan matanya Dia lebih suka menjadi lengannya sendiri Tuliskan itu Ingat, kami juga alkemis Faktanya, kami memiliki lebih banyak pengetahuan daripada yang bisa dimiliki oleh Imperial Cuisine Hall Satu-satunya hal yang kami butuhkan dari Anda adalah resepnya Jika dalam kasus apapun, kami menemukan bahwa Anda telah menulis sesuatu yang salah Kami akan segera memotong tangan putra Anda Tidak ada kesempatan kedua Tubuh Kim Chi gemetar ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu Lalu dia menjawab, untuk saat ini, saya hanya bisa menuliskan cara untuk menyembuhkan dantian Zhang Miao Yun dari klan Zhang belum merawat meridiannya Oleh karena itu, tuanku belum mengajariku itu Orang tua itu memandang Kim Chi dan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya Sudah tak terduga untuk bisa memaksanya menyerahkan metode perawatan dantian Sebenarnya, lelaki tua itu tidak pernah berharap mendapatkan apapun dari Kim Chi Seperti yang dikatakan Kim Chi, dia hanya mengikuti King Sui selama berhari-hari Orang tua itu merasa sangat bahagia Siapa yang mengira King Sui akan mengajari King Chi sesuatu yang begitu penting hanya dalam beberapa hari Itu bisa dilihat betapa King Chi berarti bagi King Sui Dengan demikian, rencana yang dia buat sebelumnya pasti akan berhasil Sekarang, lelaki tua itu juga telah mengetahui bahwa tabib dari Imperial Kuisin Hole adalah King Sui Seorang tabib muda dan kuat Baiklah, tulis bagian untuk merawat dantian Orang tua itu berkata setelah berpikir sejenak Aku akan menuliskannya untukmu Tolong jangan sakiti anakku Kim Chi memandang orang tua itu dan berkata Tentu saja, saya dapat meyakinkan Anda itu Orang tua itu berkata dengan nada serius King Chi mengeluarkan pulpen dan mulai menulis di Beast Parkman Dia menulisnya dengan kecepatan yang layak untuk menghindari kecurigaan lelaki tua itu Dia berhasil menyelesaikannya setelah setengah jam Orang tua itu sedang memegang Beast Parkman yang diserahkan oleh King Chi Jauh dilubuk hatinya, dia sangat bersemangat Dia asyik melihat-lihat Beast Parkman Itu misterius, terlalu misterius Dia hanya bisa memahami sebagian darinya Sepertinya mempelajari ini mungkin tidak semudah yang dia pikirkan Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke King Chi Jelaskan itu padaku, kata orang tua itu Orang tua itu memiliki gambaran kasar tentang isinya Karena itu, dia ingin melihat apakah King Chi bisa menjelaskannya kepadanya tanpa membuat kebohongan Jika apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia pahami Itu hanya bisa berarti dia memutarbalikkan sebagian dari teori saat menulisnya King Chi secara alami akan tahu tentang itu Karena itu, dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi Jadi, dia tidak mengubah apapun saat dia menjelaskan kepada lelaki tua itu Ini karena dia tahu bahwa meskipun musuh tahu tentang teori tersebut Akan tetap sulit bagi mereka untuk melakukan teknik tersebut Kegembiraan melintas di mata pria tua itu terus-menerus Dengan pengetahuan medisnya yang luas Dia secara alami tahu bahwa King Chi mengatakan yang sebenarnya Bisakah kamu membiarkan anakku pergi sekarang? King Chi memandang orang tua itu dan bertanya padanya Sekarang belum waktunya Sebagai pengecualian, saya akan membiarkan Anda menghabiskan malam bersama anak Anda Aku akan membiarkanmu pergi setelah kamu menyerahkan bagian meridian yang tersisa Orang tua itu terkekeh Kamu tidak menepati janjimu King Chi terlihat sangat marah Sejak kapan saya telah mendukung janji saya? Sebelum ini, saya bermaksud memotong lengan anak Anda Tetapi setelah Anda mengatakannya, seperti yang Anda lihat, lengannya masih utuh Mungkinkah Anda benar-benar ingin saya memotongnya? Orang tua itu menatap King Chi dengan mata dingin King Chi menggigil Pandangan cabul melintas di mata pria tua itu Pada saat dia menyerahkan hal-hal yang dia inginkan, dia pasti bermain-main dengannya terlebih dahulu Dia pasti juga akan membunuh anaknya Jika Anda tidak setuju, saya akan memotong tangan anak itu sekarang Jika Anda terus menolak bahkan besok, saya akan memotong salah satu tangannya Ketika kedua tangannya hilang, saya akan mengambil kakinya Ketika kakinya hilang, saya akan memotong potongan-potongan dagingnya setiap hari sampai dia mati Jangan khawatir, dia setidaknya bisa hidup selama satu sampai dua bulan Petik 2 King Chi terdiam Dia tidak memarahinya karena dia tahu itu akan menjadi usaha yang sia-sia Dia tidak tahu harus berbuat apa King Sui adalah tuannya Dia tidak ingin keahliannya yang sempurna bocor ke publik Dia merasa bajingan gila itu pasti tidak akan membiarkannya pergi Bahkan jika dia menyerahkan apa yang dia inginkan Mo kecil, ibu sudah mengecewakan tuannya Kami berdua diselamatkan oleh tuan kami Saya sangat menyesal, ibu tidak bisa membiarkannya turun lebih jauh King Chi menangis saat dia memeluk anaknya dan terus mengulangi kata-kata yang sama Ekspresi pria tua itu segera menjadi gelap Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal berubah seperti itu Pada saat ini, dia berkata dengan nada muram Baiklah, karena memang begitu Perhatikan saya saat saya memotong jari anak anda satu per satu Saat lelaki tua itu berbicara Dia berdiri dan mengambil gunting tajam Saya akan menggunakan ini untuk memotong jari anak anda satu per satu Katakan padaku Apakah menurutmu itu akan menyakitkan? Jangan, kamu bisa memotong milikku saja Tolong lepaskan anakku Wajah King Chi terlihat sangat pucat Selama anda menepati janji Saya dapat meyakinkan anda bahwa dia akan aman dan dilayani dengan makanan dan pakaian yang baik Dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau Saya berjanji Anda akan mati jika anda tidak berpikir sendiri Apakah anda benar-benar ingin melihat anak anda meninggal di usia muda? Jalannya masih panjang Dia memiliki masa depan yang cerah Orang tua itu berencana untuk menyerang pikiran King Chi sedikit demi sedikit Dia tidak lagi harus setuju denganmu Saya akan melakukannya atas namanya Sebuah suara masuk ke telinga lelaki tua itu Orang tua itu sangat terkejut Dia berbalik hanya untuk melihat bahwa pintu kamarnya telah dibuka Seorang pria muda muncul di pintu masuk dengan senyuman di wajahnya Kamu siapa? Oh, itu dia Saya baru saja berpikir tentang bagaimana membuat anda muncul Ini bagus Anda muncul sendiri Awalnya, lelaki tua itu sangat kaget Tapi setelah itu, dia perlahan tenang Orang tua itu melirik King Chi dan Little Mo Dan segera menyandera mereka King Sui sudah mengharapkan langkah seperti itu dari lawannya Sosoknya berkelebat Langkah sembilan istana Dia segera menyerang tanpa berpikir untuk membela diri Dia dengan cepat mengayunkan tinjunya Beng Orang tua itu mendaratkan tinjunya di dada King Sui Saat itu terjadi, dia merasakan kegembiraan Tampaknya orang ini hanya ahli dalam keterampilan medisnya Pikir orang tua itu Namun, sebelum dia berhasil menarik pikiran ini Dia segera mengalami pukulan di bahunya Rasanya seperti digigit ular berbisa Itu menyakitkan seluruh lengannya menjadi sangat lembut Sampai-sampai dia tidak bisa mengumpulkan bahkan sedikitpun kekuatan untuk bergerak Selanjutnya, King Sui mendaratkan sikunya di bahu lawan Orang tua itu dipukul dan mundur King Sui kemudian mengulurkan tangannya dan meraih titik akupuntur kuci lawan yang terletak di lengannya Seutas sembilan yang force masuk ke tubuhnya Hampir bersamaan, King Sui menarik kembali tangan kirinya yang memegang kuci acupoin Dan dengan tangan kanannya, dia mengetuk sendi tengah lengan pria tua itu dengan tyrant cauldronnya Hanya kali ini, dia memukulnya dari arah yang berlawanan Kaca, keraak, suara retak tulang yang keras dan jelas terdengar Selanjutnya, lelaki tua itu berteriak kesakitan King Sui tidak berhenti Dia seperti mesin saat dia dengan terampil menghancurkan banyak persendian lelaki tua itu Titik akupusinya juga diserang satu persatu Cara menyerang King Sui sangat unik Itu memiliki banyak kekuatan Dan dia juga menargetkan titik-titik vital di seluruh tubuh manusia Suara retak tulang bisa terdengar dari waktu ke waktu Yang menyertainya adalah suara jeritan yang menyedihkan dari orang tua itu King Sui tidak akan menahan orang-orang seperti ini Sampai-sampai dia merasa sangat disayangkan jika orang tua itu meninggal seketika Bukankah dia ingin memotong lengan Little Mu? King Sui mewujudkan keinginannya dengan melumpuhkan lengannya Memotongnya terlalu berdarah Jadi, King Sui memutuskan untuk pergi dengan menghancurkan kedua lengannya sebagai gantinya Bukan hanya lengannya, bahkan kakinya hancur total Dalam sekejap, seolah-olah lelaki tua itu telah menjadi muluska Darah terlihat menetes dari mulut dan hidungnya Organ tubuhnya juga pernah rusak dan cukup banyak tulang dadanya yang retak Namun, dia masih bisa bertahan hidup untuk saat ini Meskipun begitu, dengan cara King Sui menangani berbagai hal Dia juga tidak akan membiarkannya hidup Untuk saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan rasa sakit ini Tanpa harus memikirkannya, King Sui sudah bisa mengetahui bahwa orang ini memiliki terlalu banyak darah di tangannya Bukan hal yang besar untuk membunuh orang di dunia sembilan benua Tapi ini juga akan tergantung pada siapa yang coba dibunuh oleh orang tersebut Terlepas dari alasannya, King Sui paling membenci dipaksa oleh orang lain dengan metode semacam ini Jika mereka memutuskan untuk melakukan itu, mereka harus siap menghadapi amukannya Sekarang, kedua pria paruh baya itu sudah sangat ketakutan hingga mereka roboh di lantai Tidak nyata jika mereka masih bisa bergerak setelah melihat penampilan menyedihkan lelaki tua itu sekarang King Sui memandang kedua pria itu, kaulah yang menculik anak itu Patahkan tanganmu sendiri dan keluar dari sini Saya tidak dapat menjamin keamanan Anda ketika saya mulai bergerak beberapa saat kemudian King Sui memandangi dua orang lainnya dengan dingin Kedua orang itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mereka mengambil batang besi dan menjatuhkannya di lengan mereka Suara menyedihkan terdengar Ada pun tangan mereka yang lain Mereka menjatuhkannya ke dinding dan saat mereka melakukannya, suara keras dan jelas letak tulang terdengar Orang lain juga melakukan hal yang sama setelah melihat tampang menyedihkan dari lelaki tua itu di tanah Setelah itu, dia melihat King Sui dengan keringat di seluruh wajahnya King Sui melambaikan tangannya Dia masih membutuhkan seseorang untuk menyebarkan informasi ini untuknya Dia percaya bahwa tidak lama lagi banyak orang akan datang Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye